Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang balita di Kabupaten Tasikmalaya tersayat benang layangan, bayi malang itu harus menerima puluhan luka jahit. Tidak punya sumber air yang baik, warga Ciganjeng Kabupaten Pangandaran terpaksa menggunakan air sumur dan sungai yang kuning dan keruk. Mengancam dengan senjata tajam, kawanan pencuri rumah kosong berhasil kabur dari jembatan penjaga perumahan di Purwakarta. Musim kemarau, warga Ciamis dan Garut mengalami krisis air bersih. Bantuan sumur bor oleh Kodim 0613 Ciamis dan dropping air disambut baik oleh warga. Warga Kadu Pandak, Kecamatan Tambak, Sari Ciamis yang sejak musim kemarau mengalami krisis air bersih. Gembira, dengan bantuan pembuatan sumur bor berikut pompa dan bak penampungan air yang diberikan oleh Kodim 0613 Ciamis. Warga berharap pengeboran sumur dengan kedalaman 100 meter tersebut bisa mendapatkan air bersih yang dibutuhkan. Jika pembuatan sumur bor berhasil, airnya akan disalurkan ke sekitar 300 keluarga yang mengalami krisis air. Memfasilitasi pembangunan sumur bor di desa Kadu Pandak. Mudah-mudahan dengan berkirinya sumur bor di desa Kadu Pandak bisa berbampat bagi warga masyarakat. Emang disini sudah kekeringan, sudah berapa lama? Alhamdulillah, sudah kekeringan, sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Dan ada beberapa wilayah yang memperlukan. Yang makanya dari atas ya? Warga Cinta Negara Kecamatan Cigeduk Garut menaruh jeriken kosong berjajar di pinggir jalan untuk mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah atau dermawan. Begitu mobil tangki air bersih tiba, warga pun langsung menyerbunya. Warga berharap ada bantuan air secara rutin selama musim kemarau. Dari dulu baru sekarang ada bantuan, baru turun bantuannya gitu. Jadi kalau warga disini untuk kebutuhan air, itu dari mana saja? Dari Ciburial, cuma kecil gitu. Ngantri, sudah ngantri, banyak kendalanya gitu. Sudah sama kecil, banyak kendala gitu. Warga juga berharap ada bantuan yang lebih permanen seperti sumur bor, sehingga di saat musim kemarau tiba tidak terlalu sulit mendapatkan air bersih. Saat ini warga mengandalkan mata air yang debit airnya sangat terbatas. Eko Setia Budi melaporkan dari Ciamis dan Garut. Warga Ciganjeng Kabupaten Pangandaran terpaksa menggunakan air sumur dan sungai yang menguning dan keruh karena tidak memiliki sumber air dengan kualitas lebih baik. Warga meminta pemerintah bisa memberikan bantuan air bersih selama musim kemarau. Mirahwati, seorang ibu warga Ciganjeng Pangandaran, harus menyaring kembali air dari sumur yang berada di samping rumahnya karena airnya keruh dan menguning, serta mengeluarkan bau kurang sedap. Kondisi seperti ini sudah ia dan warga lainnya alami sejak 4 bulan terakhir. Air sumur semakin surut dan akhirnya keluar warna kuning dan keruh. Untuk minum dan memasak, warga terpaksa mencari air bersih ke tempat lain atau membeli air isi ulang karena air sumur sudah tak layak dikonsumsi. Untuk mencuci dan mandi, warga terpaksa menggunakan air sungai yang keruh dan kotor. Gimana lagi terpaksa aku? Ini sedikit kali. Ini kan kotor airnya. Iya, nggak apa-apa, terpaksa. Kalau di rumah, di sumur gimana airnya? Ya kuning. Kalau untuk memasak ataupun minum? Minum, beli. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan air bersih, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Eko Setia Budi melaporkan dari pengandaran. Dampak cuaca ekstrim akibat kemarau panjang areal persawahan di Kabupaten Bandung mengering dan gagal panen. Petani terpaksa mengairi sawah mereka dengan pompa dan menyedot air sungai Citarum yang tercemar limbah. Areal sawah milik para petani di wilayah Bojong Soang, Kabupaten Bandung, mengering hingga menyebabkan gagal panen. Tanah sawah yang retak-retak sangat menyulitkan padi bisa tumbuh. Kondisi ini sudah dialami para petani sejak tiga bulan terakhir. Meski demikian, para petani rupanya tak kehabisan akal. Agar padi di sebagian areal sawah tetap bisa tumbuh, mesin pompa penyedot air disiapkan berikut penyaringnya. Meski air sungai bercampur limbah, petani tak memiliki pilihan lain. Semua ini dilakukan secara mandiri tanpa bantuan pemerintah. Kawasan Bojong Soang yang mencakup 13 desa adalah salah satu daerah penghasil padi di Kabupaten Bandung selain Soreang dan Banjaran. Terdapat 132 hektare sawah di wilayah Bojong Soang yang kini mengalami kekeringan hingga gagal panen akibat dampak kekeringan ini. Kemarau panjang membuat harga sejumlah komoditas hasil tani palawija melambung tinggi. Namun hal itu tidak dirasakan para petani palawija di Purwakarta karena hasil panen mereka anjlok akibat kekurangan air dan suhu yang terlalu panas. Harga palawija yang saat ini sedang naik tak bisa dinikmati para petani palawija di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta. Saat ini mereka justru tengah dibuat pusing karena tak adanya pasukan air dan rusaknya tanaman akibat cuaca yang terlalu panas serta serangan hamak. Ade Mulyana, petani yang menanam terong, paria, kacang panjang, dan emes mengeluh karena terong yang ia tanam tak bisa dipanen akibat cuaca terlalu panas dan serangan hamak. Sementara paria yang seharusnya tumbuh bagus dan bisa dipanen juga banyak yang mengering. Biasanya ia memanen paria hingga satu kintal untuk satu petak. Namun kini anjlok hingga hanya 30 kg saja. Padahal harga paria saat ini mencapai 6.000 rupiah per kilogram naik dua kali lipat dibanding saat kondisi cuaca normal. Selain berharap adanya hujan yang bisa memasok kebutuhan air, petani juga berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah agar kerugian akibat gagal panen bisa ditekan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Musim kemarau berkepanjangan membuat harga cabai di kota Bogor dan Kabupaten Karawang naik cukup tinggi. Kenaikan harga disuapkan pasokan komoditas tanaman palawija dari petani anjlok. Harga cabai rawit merah di pasar jambu dua kota Bogor naik dua kali lipat mencapai 60.000 rupiah per kilogramnya. Lonjakan harga terjadi sejak sepekan terakhir dipicu berkurangnya pasokan dari petani karena mengalami gagal panen akibat kemarau panjang. Musim kemarau atau proses penumbuhannya jadi terhambat jadi apa ya, pemakaian banyak jadi pemasukannya nggak ada jadi itu yang bikin mahal Jadi stoknya nggak ada berkurang ya? Stoknya kosong Nah untuk harga sekarang berapa? Kalau untuk harga stabil biasanya minimal 30.000 sekarang mah udah nyampe 60.000 Sedang harga bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai lainnya masih relatif stabil. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan warga sebagai konsumen. Warga meminta pemerintah mengatasi naiknya sebagian besar harga pangan. Terlalu tinggi, lebih mahal dari harga ayam. Ya harapan ya mudah-mudahan bisa stabil gitu kan ya istilahnya terjangkau oleh masyarakat lah gitu kan Naiknya harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Karawang. Cabai rawit merah naik dari 45.000 hingga 48.000 rupiah per kilogram menjadi 60.000 rupiah. Sedang cabai rawit hijau naik dari 33.000 rupiah menjadi 40.000 rupiah per kilogram. Sedang sayur seperti sawi dan timun naik dengan harga 4.000 hingga 6.000 rupiah per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Kenaikan harga sayuran ini terjadi akibat kekosongan pasokan dampak kemarau panjang. Naiknya harga sayuran yang berkisar antara 15 hingga 30 persen tersebut membuat konsumen mengeluh. Iwan Kurniawan dan Syamsunur Syam melaporkan dari kota Bogor dan Karawang.